Intro Badan Narkotika Nasional menggelar diklat interdiksi terpadu yang akan berlangsung selama 9 hari terhitung mulai tanggal 25 Februari hingga 5 Maret 2019 di Pusat Pendidikan Pelatihan BNN Lido Bogor, Jawa Barat. Di klat interdiksi terpadu ini akan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan penegak hukum dari beberapa negara diantaranya negara Laos, negara Fiji, negara Sri Lanka, negara Filipina, dan Timor Leste. Selain itu ada juga perwakilan dari Polri, Kejaksaan, Beya dan Cukai, Imigrasi, hingga Bakamla. Kepala BNN Komjenpol Heruwi Narkot mengatakan latar belakang kegiatan ini adalah peredaran narkoba yang sudah menjadi ancaman dalam skala internasional. Pelatihan ini juga berguna untuk saling tukar informasi dan memetakkan para sindikat narkoba jaringan internasional. Komjenpol Heruwi juga berharap dalam dua minggu ini bisa menyatukan visi dan misi bagaimana secara bersama-sama untuk memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Bagaimana kita bisa bekerjasama, saling tukar-menukar informasi, tukar-menukar pengalaman, sehingga disini juga instrukturnya itu dari UNODC, dan juga dari AIP, dari DEA, dan dari ABF. Itu yang kita harapkan dalam dua minggu ini mereka menjadi suatu kesatuan bagaimana bisa bersama-sama untuk memberantas, mencegah dan memberantas narkoba. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.